Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang telah diketemukannya dugaan awal barang yang menjelidikan yang kita juga bersama adalah merupakan narkotika jenis kokain. Jadi, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kasal pada saat Pes Kompet terdahulu bahwa dalam rangka antisipasi keamanan selama perayaan Idul Fitri dan mudik lebaran ini, TNI Katang Laut telah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Jarul Laut dengan mengerahkan 40 KRI dan KAL serta sekitar 5.000 prajurit yang bertugas di seluruh perairan Indonesia, termasuk di jalur-jalur mudik di pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya, pada hari minggu kemarin sekitar jam 12.30, Anggota tim Satgas yang kebetulan bertugas di pelabuhan Selah Sunda di sekitar pelabuhan Merak pada posisi koordinat 055-507 Lintang Selatan dan 205-59-172 Kujur Timur telah menemukan benda yang mengapung dan mencurigakan berupa empat buah bungkusan pastik hitam yang kita curgi bersama. Selanjutnya, barang tersebut diangkut, dibawa ke Lanal, Banten untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, dengan berkoordinasi dengan PNN Provinsi Banten, dugaan awal dari barang tersebut ternyata benar adalah merupakan narkotika jenis kokain sebesar 179 kilogram Dengan asumsi harga, menurut BNN sekitar 5 sampai dengan 7 juta per gram, maka nilai total perkiraan adalah sekitar 1,25 triliun rupiah. Selanjutnya, barang tersebut akan dilaksanakan tes di laboratorium. Para rekamin dari sekalian, bahwa ini adalah merupakan salah satu modus operandi dari cara memasukkan barang-barang haram ke Indonesia, yaitu dengan melempar barang tersebut dengan pelampung di perairan, dengan kemungkinan yang pertama adalah sudah ada orang yang akan mengambil. Jadi mungkin di sitar tersebut sudah ada mungkin perahu cepat atau orang-orang yang akan mengewasi pergeraan dari barang tersebut. Kemudian analisa yang kedua adalah bahwa mereka mempelajari karakteristik arus di suatu selat. Kita bisa menghitung dan ada datanya bahwa di setiap perairan Indonesia ini ada data arus pasang surut, jam sekian dia akan keluar, jam sekian dia akan masuk, dengan kecepatan sekian, sehingga dengan beda sekian jam diperkirakan posisi barang tersebut bisa diketahui. Atau yaitu dengan menggunakan alat bantu sinyal posisi atau ada barang yang oleh mereka dipasang di benda tarapong tersebut sehingga posisinya bisa dideteksi oleh kapal yang mengambil. Tentunya dengan diketemukannya barang ini TNI Katang Laut akan senang resah berkundumasi dengan aparat yang terkait dalam hal ini PNN, Polri, aparat intelijen, dan sebagainya sehingga harapan kita ke depan banyak kalau memang masih ada yang seperti ini akan bisa kita ketemukan bersama. karena kita pahami betapa parahnya dampak dari benda tersebut terhadap generasi muda kita. TNI Katang Laut berkersenama dengan PNN dan Polri akan terus mendalami masalah ini termasuk kami akan senang resah untuk meningkatkan kuasa pada kami dengan masakan patroli-patroli saat rutin di tempat-tempat yang dicurigai dalam langkah meningkatkan adanya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran kedaulatan maupun pelanggaran hukum di laut sesuai dengan kemenangan ATN Katang Laut dan sesuai juga dengan perkembangan perintah ataupun keputusan dari pemerintah ataupun arahan dari Bapak Presiden. Kemudian terhadap prestasi ini tentunya Bapak Kasal selalu pimpinan TNI Katang Laut akan memberikan penghargaan dan reward kepada prajurit kami yang telah bekerja dengan baik. Demikian yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan silahkan. Medcom.id, a part of Media Group Network.